Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Oce Kaligis, kuasa hukum Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB, mempertanyakan kepastian hukum terkait hasil pemeriksaan BPK yang dibatalkan. Oce juga menyebut dari 17 saksi, tidak ada yang menyebut memberikan uang kepada Lukas NMB. Pemeriksaan BPK adalah final. Kalau enggak ada, enggak ada kepastian mengenai pemeriksaan keuangan negara. Itu semua tadi katakan, kan ahli. Nah kalau misalkan sekarang tertangkap tangan, itu beda dengan pemeriksaan, katakanlah terhadap BPK. Karena itu proses, dan semua sudah lengkap. Nah kalau setiap kali pemeriksaan BPK yang undang-undang, bahkan undang-undang, dibatalkan, di mana kepastian hukum? Itu aja. Dan sampai sekarang 17 saksi, apakah Anda ikuti? Enggak ada yang mengatakan, gue berikan uang kepada si Lukas. Itu, jadi ini kan dari 184 saksi, katakanlah 40 mau dimajukan, akhirnya 17. Jadi saya bilang ini perkara, udah mulai kentara permainannya itu aja. Apa yang dipersiapkan, Pak, untuk kompleksan terhadap dakwa di minggu depan? Nah dia katakan apa adanya, pertama dia gak pernah terima suap, dia gak pernah campurin, katakanlah mengandai lelang. Sebagaimana tadi si ahli ruli mengatakan, begitu pendilai hasian menang, kalau misalkan disuruh macam-macam, dia mesti tolak. Iya kan? Karena setelah pendilai hasian, dia gak campur tangan lagi, kemenangan ada di pengang-anggaran. Mas sakit, waktu dia pertemuan dengan ini, Pak, ya, Zoom disaksikan oleh Petrus, semua DPR Papua menangis. Terharu sekali. Dia cuma katakan, saya tidak pernah menerima suap atau mencampurin urusan itu. Itu yang cuma singkat. Terima kasih.